Dan bagaimana kondisi di wilayah Kepulauan Seribu yang terdampak tumpahan minyak? Ada Yosefina Damaris di sana. Kita langsung menyapa. Yosefina Damaris, bagaimana situasi saat ini di lokasi tumpahan minyak tersebut? Ya, Davi Lofi dan juga pemirsa, setidaknya ada tujuh pulau di Kepulauan Seribu yang terkena dampak tumpahan minyak ataupun oil spill di perairan Karawang. Ini diakui warga, salah satunya di Pulau Untung Jawa ini diakui warga memang oil spill kemarin tumpahan minyak berupa gumpalan-gumpalan kecil berwarna hitam sempat terlihat di permukaan air di dermaga utama. Namun pasca dua minggu penanganan atau pembersihan memang gumpalan-gumpalan minyak tersebut sudah mulai tidak terlihat lagi. Selengkapnya, saya sudah bersama dengan Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu, Bapak Robin untuk kita tanyakan terkait informasi ataupun update terkini. Selamat siang, Pak Robin. Siang, Ibu. Oke. Pak Robin, pasca oil spill kemarin ya, Pak ya. Untuk kondisi saat ini sepertinya apa, Pak? Di Pulau Untung Jawa sendiri. Sekarang sudah membaik, sudah steril semuanya. Karena kita sudah dua minggu itu penanganan oil spill dari masyarakat. Karena dari pemerintah langsung cepat tanggap. Pemerintah itu dengan PPSU-nya bergerak, kalau masyarakat dengan nelayannya bergerak. Penanganan seperti apa-apa yang dilakukan, Pak? Pertama, dari PPSU-nya itu di spesifik-spesifik pantai. Dengan beberapa orang PPSU membersihkan spesifik pantai, kalau nelayannya itu mengambil oil spill-nya di tengah laut. Itu aja. Sudah dua minggu penanganan ya, Pak ya. Dampaknya sendiri di Pulau Untung Jawa terkait dengan sektor pariwisata, kemudian hasil tangkapan nelayan, ataupun ekosistem di laut ini seperti apa, Pak? Nah, sementara ini dampaknya tidak berpengaruh buat masyarakat, karena itu sudah ada gantinya. Contoh, misalnya nelayan itu kan dulu mengambil ikan, nah sekarang ini mereka sudah mengambil pek. Begitupun sama, pengguna jasa-jasa spot, apa water spot itu sama seperti nelayan juga. Berduin-duin mereka mengambil pek di perairan, bukan di pesisir pantainya, di perairan. Kemudian pemulihan ke depannya, khusus di Pulau Untung Jawa ini, akan seperti apa, Pak? Tindakan atau penanganan? Nah, kalau tentang terkait masalah pemulihan itu, dari pemerintah sudah mengipentarisir semua dampak-dampaknya, terus kerugian-kerugian di masyarakat, sekarang lagi diipentarisir, mungkin nanti setelah ini baru akan kita informasikan ke pihak pemerintah. Terima kasih, Pak Robin, untuk waktu dan informasinya. Ya, demikian, Davi dan Jukalofi, memang meski minyak atau penumpahan minyak sudah berkurang, namun penanganan dan pemerintahan masih terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Data yang kami dapat, sehingga kemarin, setidaknya sudah ada 23 ribu lebih peks dari tumpahan atau penggumpalan minyak yang dikumpulkan, yang nantinya akan dibawa ke pembuangan air limbah minyak, yakni di Marunda. Davi dan Loh. Baik, terima kasih, Yosefina Damaris melaporkan langsung dari Kepulauan Seribu.